Saya yang jangan dong Oke sudah? Yuk selamat malam semua rekan-rekan wartawan Pada malam hari ini Sekali lagi kami tampil Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan publik Untuk menjawab opini-opini Yang sudah berkembang Yang tentu saja opini itu tidak didasari Dengan fakta yang sebenarnya Begini Sebelum saya memasuki ke dalam Satu masalah intinya Saya ingin menceritakan sedikit Ada seorang Perempuan Yang menanyakan Hasil DNA antara Anaknya dengan ayahnya yang tidak Tidak identik Lalu dokter menjawab begini Kepada perempuan itu Jika memang ada keraguan Terkait dengan hasil DNA tersebut Silahkan melakukan DNA ulang Itu artikelnya ada Saya bisa buktikan Artinya ketika seseorang Menganggap Ada tes DNA Yang tidak identik Dan dia merasa keyakinannya Tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut Apakah seorang perempuan Yang mempunyai hak Terhadap anaknya tersebut Untuk memperjuangkan hak-hak Anak tersebut Dilarang meminta Untuk tes DNA lagi Nah yang kedua Apakah pernah Saudari Fernie ini Menyampaikan Meminta tes DNA kepada siapa Begitu loh Dalam postingan yang disampaikan oleh Fernie Yuk kita lakukan tes DNA dua kali Dan disitu tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa Bahwa Dari suadalah ayah biologis Atau keyakinan bahwa tes DNA itu Benar Yang mana Keyakinannya mana Begini Sekali lagi Kalau pertanyaannya seperti itu Fernie mengatakan nih Yuk kita melakukan tes DNA Nah gini Ketika itu muncul Hasil itulah yang akan memperkuat keyakinan Siasinan seperti apa Ya tunggu nanti dong Tunggu nanti Begitu loh Jadi Nggak Kita sekali lagi Tidak usah digiring kemanapun Tujuan utamanya adalah Fernie sebagai seorang ibu Bagaimana dia melihat kepastian hukum terhadap anaknya Keyakinan pribadi Nah Kalau memang bisa dilaksanakan Itu Kan sudah ada dua berarti kan hasilnya Tentu itu akan membuat Keyakinan semakin absolut dong Terkait apa Ya kita tunggu nanti Pembicaraannya Kita lanjutkan Pasca keputusan Bagaimana kedua belah pihak Menemukan jalan-jalan Unit solution Kalau memang mau dilaksanakan Kalau memang mau Dengan suka rela Disitulah baru Fernie akan lebih yakin Dari hasil tes DNA kedua itu Tanpa mendelegasi Atau mendegradasi Sekali lagi Tanpa menyudutkan pihak rumah sakit manapun Dan dengan pilihan dokter dan juga rumah sakit Ya kalau menurut Dari apa yang disampaikan secara alisan Yang satu menunjuk yang pertama Yang kemudian ditunjuk oleh saudari Fernie Ya tentu Fernie juga meminta Fernie lah yang menentukan tempat Tetapi independen ya Dirembuhkan bersama-sama Ayo setuju tempat ini Dikawal lagi bersama-sama Apa hasilnya Itulah yang akan menjadi Lebih meyakinkan Fernie Jadi kalau ditanya Apakah harus ditentukan Fernie Ya gak bisa juga Kan namanya kerelaan masing-masing pihak Tidak ada paksaan disini Kalau Fernie menentukan A Sana tidak setuju juga gak bisa Karena bukan kewajiban Ini hak masing-masing Sana tidak mau Juga tidak ada masalah Kan begitu Bang berarti kalau misalkan Tadi dalam Bang dan KPRnya Berarti kalau misalkan Tidak merujuk kepada satu orang gitu Mengenai tes DNA lagi Berarti memang ada Ada orang selain Dinsubang Atau seperti orang Nah itu itu pertanyaan Yang menurut saya tidak perlu dijawab Intinya begini Seorang ibu sudah memperjuangkan hal anaknya Ada yang merasa Ya ayo sama-sama lah Kita duduk bersama Begitu aja Kalau ditanya berarti ada begini Ah itu asumsi-asumsi lain Intinya disitu Fernie tidak menyebut siapapun Dan ada yang merasa Kan begitu Itu aja Terima kasih Terima kasih telah menonton